Sejak lama kuda menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesaharian warga Gayo Aceh. Menarik kereta sebagai armada transportasi, juga membantu pekerjaan di kebun serta sawah. Masih ada lainnya, kuda juga berperan dalam sejumlah acara budaya. Salah satunya saat pesta pernikahan. Salah satu prosesi khas dalam rangkaian hajat ini adalah rombongan mempelai pria merujuk rumah mempelai wanita dengan naik kuda. Menjaga kelangsungan tradisi, warga masih laksanakan adat ini hingga kini. Ini bukan cuma naik kuda untuk refreshing, tapi ini merupakan bentuk istiadat di sini. Di mana derata tinggi Gayo memang dikenal dengan daerah yang banyak kuda, dengan kekayaan sejarahnya juga, historisinya dulu ada kerja linga. Ini juga menjadi binatang hewan tunggangan raja. Pemerintah setempat menyokong upaya pelestarian budaya ini. Targetnya tradisi ini juga dapat menjadi daya tarik wisata. Jadi harapan kami memang kuda ini salah satu daya tarik promosi di Indonesia. Selain di benar meriah, pernikahan dengan naik kuda juga masih kerap berlangsung di sejumlah kabupaten lain, seperti Aceh Tengah dan Gayo Luwes. Monandar Syamsudin melaporkan untuk PINER.